Sekretaris Jenderal PDP Perjuangan Hasto Kresianto menegaskan bahwa kasus yang menjerat ex-Minkum Info, John D. G. Plate, tidak ada kaitannya dengan politik. Hasto lantas mengulangi kepernyataan dari Presiden Jokowi Dodo yang menyebut bahwa proses penegakan hukum, kasus ini berbasis keadilan dari Kejelasan Agung atau Kejagung. Tanya itu, Hasto menerangkan bahwa kasus yang melibatkan John ini adalah kasus dugaan korupsi. Menurutnya, kasus korupsi tidak bisa ditafsirkan berbeda, apalagi diasumsikan adanya intervensi politik. Hasto menegaskan bahwa PDP tidak pernah mengintervensi terkait rencana reshuffle atau perubahan kabinet setelah penetapan tersangka terhadap Johnny. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam keterangan pada Jumat 19 Mei 2023 memastikan bahwa Kejagung sudah bersikap profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini. Disinggung oleh awak media soal dugaan intervensi politik, Jokowi pun menyampaikan jawaban serupa. Dikatakan oleh Presiden bahwa Kejagung akan terbuka dalam penanganan kasus. Waktu itu, Jokowi meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Terkait dengan kekosongan posisi Menko Minfo, Jokowi telah menunjuk Menko Pahluka Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT. Jokowi juga masih merahasiakan terkait waktu penggantian Johnny Gepelate sebagai Menko Minfo. Untuk diketahui, Johnny Gepelate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Ia menjadi tersangka karena memenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisi sebagai Menteri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!